Indonesia Healthcare Corporation atau IHC menggelar rangkaian agenda dalam memperingati hari lingkungan hidup. Acara ini merupakan awal dari pembiasaan agar masyarakat menggunakan produk sehari-hari berbahan dasar alami. Pembukaan Festival ESG Pertama Medika IHC 2024 diawali dengan pemotongan pita. Indonesia Healthcare Corporation atau IHC ini digelar untuk memperingati hari lingkungan hidup. Rangkaian Festival ESG Pertama Medika IHC 2024 diawali dengan webinar tentang kepedulian lingkungan. Dilanjutkan dengan pameran yang didalamnya terdapat workshop dan talkshow. Kegiatan ini digelar untuk memperingati hari lingkungan hidup. PLT Direktur Utama Pertama Medika IHC Diage Partakusuma bersama sejumlah pihak terkait berkeliling ke sejumlah butu UMKM. Butu UMKM memamerkan sejumlah bahan makanan hingga alat untuk mandi yang dapat diganti dengan bahan dasar alami. Penggunaan bahan dasar alami merupakan upaya nyata melindungi bumi. Kebiasaan baik itu harus dikenalkan kepada generasi muda agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Hari ini sebetulnya rangkaian nih, jadi kita ada acara selama tiga hari untuk bikin festival ESG Environment, kemudian kita juga kegiatan sosial dan juga GCG. Nah Pertamina, Pertamina itu punya program ESG dan kita disupport full nih sama Pertamina Indonesia Healthcare Corporation bareng-bareng sama seluruh anak UMKM-nya ya, UMKM-nya Pertamina kita membuat acara ini. Nah jadi acara ini dimulai kemarin ya, kita ada webinar, kemudian kita mengenalkan apa itu ESG, bagaimana environment itu berpengaruh sekali sama masyarakat, bahwa kita harus sehat supaya kita bisa memperhatikan lingkungan kita gitu. Nah jadi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang webinar yang buat mengisi untuk kemarin hari pertama. Nah hari ini kita buka pameran, nah pameran ini ada produk-produk yang memang semuanya itu ditujukan kepada bagaimana kita bisa melakukan kegiatan dengan dasar-dasar alam. Jadi contohnya ada ecoprinting, kemudian ada buat sabun dengan bahan alami atau penukaran minyak jelantah dengan voucher gitu. Jadi banyak sekali kegiatan yang kita mengajak masyarakat untuk paham bahwa environment adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Karena bumi kita ini kan cuma satu ya, bumi kita ini harus kita jaga dan kita berharap bahwa kita ini bisa menjaga kondisi bumi ini buat anak cucu kita ke depan. Jadi kita bareng-bareng sinergi di sini. Ya ini sebenarnya pameran kecil nih, baru-baru perdahuluan, nanti kita di Juni nanti insya Allah kita akan bikin pameran yang lebih besar. Jadi awalnya ditujukan untuk produk-produk yang bersinggungan dengan kesehatan, yang bisa menggunakan produk-produk alami, supaya kita juga tidak terpapar MSG, makanan-makanan di sini bebas MSG semua. Dan ini produk-produk ini banyak yang ngerjain dari posyandu, dari juga UMKM gitu. Jadi alhamdulillah kita bersinergi dengan Pertamina dan anak-anak perusahaannya. Sementara itu Direktur Keuangan PT Pertamina International Shipping, Diak Kurniawati, yang merupakan pengurus seperti Bi Pertamina, berharap kolaborasi seperti ini akan terus berlangsung. Pihaknya mengaku mendukung penuh upaya IHC, apalagi jika melibatkan UMKM dalam negeri pinaan Pertamina. Ya acara pada hari ini sebenarnya digabungkan dengan pengukuhan pengurus Pertiwi di level IHC. Oleh karena itu dukungan dari Pertiwi di Pertamina Pusat adalah hadir dalam pengukuhan ini sekaligus yang melaksanakan pengukuhan. Dan juga untuk memastikan nantinya program-program Pertiwi di IHC ini bisa berjalan secara sinergi dengan Pertiwi di Pertamina Holding. Untuk saat ini memang kolaborasi dari beberapa anak perusahaan di Pertamina Group itu sendiri. Dan semoga acara ini juga menginspirasi untuk subholding ataupun anak perusahaan lain di Pertamina untuk selalu berkolaborasi dengan keseluruhan anak perusahaan lainnya. Itu binaan ya, itu adalah UMKM binaan dari Pertamina. Khususnya kalau untuk kegiatan Pertiwi, harapan kami adalah kolaborasi antara Pertiwi di Pertamina Holding dan juga di IHC bisa tetap berjalan sehingga target-target dari program Pertiwi di Pertamina Holding bisa tercapai untuk memastikan pelaksanaan diversity, equity, dan inclusivity di Pertamina Group. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!